Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan karena firman-Mu lah yang menjadi penuntun dalam kehidupan kami. Kami boleh kehilangan apapun, tetapi kami tidak boleh kehilangan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah roti dan air kehidupan yang akan mengenyangkan serta memulihkan kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau di dalam kehidupan estetik seperti ini ya Tuhan. Kami mempunyai jadwal yang rutin untuk menyembah, untuk memuji Tuhan, berdoa serta dikuatkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan kami ingin menenang teduhkan hati jiwa pikiran kami duduk di dekat salib Tuhan untuk dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tanah kasih-Mu. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tanah kasih-Mu. Kami juga serahkan hambamu kiranya Tuhan pakai menjadi saluran berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu silahkan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan kita boleh bertemu di dalam ibadah rutin kita setiap hari Selasa dan kita masih dalam semester ini membicarakan tentang tema rekonsiliasi. Kemarin kita sudah mendengarkan tentang tema rekonsiliasi ataupun hubungan di dalam pernikahan. Nah hari ini berbicara tentang relasi di dalam persahabatan. Bisa dengan saudara kita, bisa dengan rekan kerja kita, bisa dengan teman sekelas kita, kakak ataupun adik tingkat kita. Begitu ya. Jadi kita membaca firman Tuhan yang sudah sangat terkenal dari Amsal 17 ayat 17 dalam tema Hikmat dalam membina persahabatan. Saya mengajak kita membaca bersama-sama dari Amsal 17 ayat 17. Boleh dari Alkitab kita dan kemudian boleh juga membaca bersama-sama dengan saya karena sudah terpampang di screen. Pada hitungan ketiga kita memulai. Satu, dua, tiga. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya boleh dilanjutkan lagi ya karena ini di dalam terjemahan yang lain lagi. Satu, dua, tiga. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Ya jadi dua versi ini ya yang terpampang di sini. Puji Tuhan kita sangat suka dengan ayat ini dan rata-rata kita sudah hafal ya. Karena ini adalah satu ayat di dalam Amsal ataupun di dalam perjanjian lama yang sangat-sangat terkenal dan sering sekali dibuat di dalam sisipan-sisipan Alkitab ya. Karena memang sangat indah baik itu di dalam idealisnya maupun di dalam kenyataannya. Nah kalau kita berbicara tentang membina persahabatan atau indahnya hidup di dalam persahabatan kita memang harus menyadari satu hal ataupun satu fakta bahwa hidup di planet bumi yang berpenghuni ini yang di dalamnya banyak makhluk ciptaan Tuhan dan salah satu yang sungguh unggul ataupun diciptakan sebagai mahkota ciptaan itu adalah manusia. Dan manusia bisa menjalin persahabatan. Ya jadi manusia yang hidup di planet bumi ini dengan berbagai bangsa, bahasa, suku bahasa, etnis dan sebagainya itu tidak mungkin bisa menghindari pergaulan. Jadi kalau ada manusia yang dengan sengaja menghindari pergaulan pasti dia bukan manusia normal ya karena kita diciptakan sebagai manusia yang hidup secara sosial ataupun makhluk sosial. Jadi kita rindu untuk bergaul dengan sesama manusia. Nah di dalam firman yang sempurna Tuhan telah memberikan hikmat yang diperlukan sehingga kita dapat mengembangkan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar kita. Sudah saya sebutkan tadi dengan orang sekampus karena kita hidup di dalam kampus seperti ini ya. Ini adalah komunitas kampus kita. Nah sedangkan sebelum dulu kita masuk ke kampus kita hidup di tengah-tengah keluarga kita. Keluarga inti kita, keluarga besar kita, keluarga sekampung kita dan di dalam masyarakat begitu ya. Nah kalau sekarang kita hidup di dalam keluarga besar STTJ Free Jakarta dan kemudian juga berbau dengan masyarakat di sekitar jati negara di sini dan di Jakarta terumumnya ya khususnya di jati negara. Nah kita bisa menggunakan firman Tuhan ini untuk menghindari jebakan yang terlalu sering merusak persahabatan yang baik. Nah kita tidak mau masuk ke dalam jebakan sehingga merusak persahabatan yang sudah kita bangun selama bertahun-tahun begitu ya. Karena persahabatan itu sebenarnya adalah relasi yang sungguh sangat indah. Kalau kita misalnya merunutkan empat kata kasih di dalam bahasa Yunani kita mengenal yang namanya kasih suami istri itu adalah sebutannya eros ya. Kemudian kalau ada hubungan darah misalnya kasih di antara keluarga kita kenal yang namanya kasih apa namanya? Ayo ya kalau yang ketiga itu adalah filia ya persahabatan dan kasih Allah itu adalah agape ya. Nah yang hubungan kasih ikatan keluarga itu adalah storge ya jadi eros, storge, filia, dan agape. Nah yang akan kita tekankan di sini adalah berbicara tentang persahabatan yakni filia seperti yang dijalin oleh Daud dan Yonatan ya. Nah sebagian besar dari hikmat ini ditemukan di dalam Amsal ya hikmat untuk membina persahabatan ini ya kasih filia yang banyak mengungkapkan tentang subjek ataupun kasih persahabatan. Perhatikan apa yang ditemukan tentang yang pertama nilai seorang sahabat sumber kenyamanan ya jadi nilai seorang sahabat yang pertama-tama itu adalah sumber kenyamanan. Karena dikatakan sekali lagi saya bacakan untuk kita semua Amsal 17 ayat 17 Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Seorang saudara dilahirkan untuk menolong kita pada masa kesulitan. Jadi ini dua terjemahan saya gabung menjadi satu ya. Nah dalam beberapa kasus ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amsal 18 ayat 28b. Bapak ibu dan saudara ku yang dikasih oleh Tuhan. Kalau bapak ibu dan saudara mencermati saya memanggil ya di dalam khutbah ya menyebut ataupun menyapa bapak ibu dan saudara begitu ya. Saya lebih suka ya sering sekali menyebutkan kata saudara. Dari dulu dari sejak belajar khutbah pertama kali sampai sekarang saya suka menyebut kata saudara. Karena kata saudara itu cantik, indah, anggun, agung begitu. Karena berasal dari kata satu darah. Satu darah itu artinya hubungan yang sangat dekat sekali. Ya jadi kalau saya menyebut saudara itu bisa berarti satu darah di dalam Kristus. Nah bukankah itu dekat sekali karena kita sama-sama ditebus oleh darah Yesus. Nah kalau saudara yang dimaksudkan di sini dalam beberapa kasus ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Saudara di sini dalam arti satu darah biologis ya. Kalau misalnya kakak adik kita dilahirkan oleh mama papa kandung begitu ya. Nah itu saudara biologis ya. Nah tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita kalau kita membina persahabatan dengan baik dengan orang yang bukan satu darah biologis dengan kita. Biasanya malah lebih indah ya. Lebih akrab dan lebih karib daripada saudara biologis kita begitu. Nah jadi alangkah bagusnya kalau kita akrab dengan saudara biologis kita. Kita juga akrab dengan saudara satu darah di dalam Kristus ya. Jadi kita semua di sini adalah saudara. Dan saudara itu panggilan untuk orang yang lebih tua oke. Untuk yang lebih muda oke. Untuk yang satu pantaran ataupun satu bayak juga oke. Jadi kalau saya misalnya tidak lengkap menyebut bapak ibu dan saudara. Misalnya saudara saja itu tidak mengurangi rasa hormat dan kasih saya kepada saudara semuanya. Karena kata saudara ini indah dan kuat sekali. Nah kita perhatikan yang berikutnya nilai seorang sahabat yang pertama tadi adalah sumber kenyamanan. Yang kedua itu adalah sumber nasihat yang baik. Kalau kita punya saudara yang baik ataupun sahabat yang baik. Nasihatnya dikatakan oleh Amsal 27 ayat 9. Amsal pasal 27 ayat 9. Dikatakan nasihat seorang sahabat itu adalah bagaikan minyak dan wangi-wangian. Wangi-wangian itu adalah parfum yang dapat menyukakan hati. Di sini siapa yang tidak suka mencium bawa parfum. Asalkan parfumnya itu yang lembut. Jangan yang terlalu menor. Kadang-kadang yang terlalu menor malah bikin saya pusing. Kalau misalnya lewat di suatu perkumpulan ada orang yang menyemprotkan di bajunya itu. Parfum yang terlalu menor itu langsung membuat saya merasa mual begitu. Tapi coba pakai parfum yang bagus, yang lembut. Wow ya. Bukannya kita ingin menirukan iklan ya. Ketika kita mencium parfum yang enak, yang lembut begitu. Kita mungkin ingin menghirupnya kuat-kuat. Gitu ya. Kalau bisa kalau dia lewat. Ah gitu ya. Enak sekali. Segar, fresh begitu. Nah jadi nasihat itu bagaikan parfum yang menyukakan hati. Lalu yang berikutnya, nilai sahabat secara umum terlihat di dalam. Jika lo tidak ada pimpinan, jatuhlah bangsa. Tetapi jika lo penasehat banyak, keselamatan itu ada. Nah jadi sahabat itu adalah penasehat terbaik kita. Siapapun kita, kita butuh nasihat ya. Baik kita ini seorang yang masih muda, seorang mahasiswa, mahasiswi, seorang dosen, seorang presiden pun butuh sahabat. Kalau sahabatnya itu tidak baik, tidak memberikan nasihat yang baik, maka jatuhlah pemimpin itu. Nah seorang sahabat yang menawarkan kenyamanan dan dapat dipercaya untuk memberikan nasihat yang baik tentunya, itu adalah berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Berkat yang tidak bisa ditakar dan ditukar dengan uang. Tetapi kita harus memilih sahabat dengan hati-hati. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Amsal 12 ayat 26. Oleh karena itu pertimbangkan beberapa saran tentang memilih sahabat. Nah hal yang kedua ini adalah tentang memilih sahabat. Sahabat yang tidak kita inginkan itu tentu saja adalah tukang gosip. Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Amsal 20 ayat 19. Nah jadi ini adalah sahabat yang tidak kita inginkan. Yang kedua adalah sahabat yang pemarah. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Amsal 22 ayat 24 sampai 25. Karena kalau kita bergaul karib dengan siapapun, kita itu akan mirip dengan dia. Tidak butuh waktu lama. Tiga minggu saja itu sudah sangat mirip. Kalau kita bergaul setiap hari dengan pemarah, lama-lama kita menjadi pemarah. Butuh waktu tiga minggu saja. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang baik, yang ramah, yang murah hati. Tidak usah lama-lama juga. Tiga minggu. Kita juga akan menjadi orang yang baik, yang ramah, dan bermurah hati. Yang berikutnya, jangan berteman dengan peminum ataupun miras, minuman keras. Janganlah engkau ada di antara peminum anggur dan pelahap daging. Karena si peminum dan si pelahap menjadi miskin dan kantuk membuat orang berpakaian compang-camping. Amsal 23 ayat 20 sampai 21. Ya saudara, kalau ini adalah suatu kebiasaan, kita jangan berteman dengan orang itu. Tapi kalau orang itu sudah bertobat, boleh berteman dengan dia kembali. Jangan mencap dia selama-lamanya. Kita harus memperhitungkan orang yang bertobat. Yang keempat, jangan berteman dengan orang yang suka melawan ataupun memberontak. Nasihat firman Tuhan di dalam Amsal 24 ayat 21 sampai 22. Hai anakku, takutilah Tuhan dan Raja. Jangan melawan terhadap kedua-duanya. Karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana. Siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Nah jadi ini adalah nasihat yang sungguh luar biasa ketika kita memilih sahabat atau teman dekat. Jangan memilih orang yang suka memberontak kepada otoritas ya. Jadi kita hidup di dalam keluarga, otoritas kita adalah orang tua. Kita hidup di kampus, otoritas kita itu adalah ketua dan dosen-dosen. Kita hidup di masyarakat, itu ada RT, RW dan sebagainya. Hidup di tengah bangsa, itu ada pemimpin tertinggi, ya ini presiden dan sebagainya. Nah jadi kita hidup di bawah otoritas. Dan otoritas kita yang paling tinggi itu adalah Tuhan. Nah jadi pelawan itu adalah orang yang suka memberontak kepada otoritas. Hati-hati jangan berteman dengan orang yang seperti itu. Kalau bertobat boleh ya berteman kembali. Yang kelima jangan berteman atau bersahabat dengan pembohong. Mereka yang tidak dapat dipercaya dan mereka yang tidak pengertian. Amsal 25 ayat 18-20. Jadi semua yang saya kutip ini adalah Amsal ya. Karena itu adalah nasihat yang sangat baik ya. Bagaimana kita membangun relasi ataupun membangun hubungan ya. Lalu yang ke enam, mereka yang terbiasa dengan kekerasan. Nah jadi kalau mereka tidak lemah-lembut ya. Lemah-lembut bukan berarti lemah gemulai. Tidak ya. Dia bisa menjadi seorang yang sangat tegas. Tetapi dia pembawannya seperti Yesus. Lembut begitu ya. Lembut karena dia dapat mengontrol dirinya. Kalau orang yang dapat mengontrol dirinya. Dia dapat mengontrol orang lain. Tetapi kalau dia tidak bisa mengontrol dirinya. Dia tidak bisa juga mengontrol orang lain. Jadi orang yang lemah-lembut ya. Itu adalah orang yang kuat sebenarnya. Karena dia dapat mengatasi dirinya. Nanti dia bisa mengatasi orang lain. Nah jadi jangan terbiasa bergaul dengan orang yang suka main kekerasan ya. Ini nasihat firman Tuhan ya. Lalu sahabat yang kita inginkan. Ini tentulah sahabat yang seperti juga dikatakan di Nam Amsal ya. Nah jadi foto-foto yang ada di sini ini semua tentang sahabat saya ya. Kami bersahabat sudah 34 tahun. Jadi ada ceritanya begini. Kami bersahabat sejak umur 20 tahun. Tetapi terpisah oleh jarak negara. Beliau teman saya ini sahabat saya di luar negeri. Dan saya di Indonesia begitu ya. Nah tetapi sejak 6 tahun yang lalu dia sudah sering bolak-balik ya antara Indonesia dan luar negeri begitu. Jadi kami kembali lagi yang tadinya dipisahkan selama kurang lebih 30 tahun oleh jarak begitu. Nah karena sekarang suka balik kembali ke Indonesia. Kami menjadi kembali seperti dulu ya. Maksudnya kami tidak pernah maksudnya musuhan atau bagaimana. Tetapi kan jarak bisa menyebabkan kadang-kadang kita agak longgar begitu ya. Nah jadi inilah contoh seorang cici katakan ya. Karena dia lebih tua 7 tahun dari saya. Dan kami ini betul-betul lebih akrab daripada saudara biologis ya. Saya punya adik itu 4 orang ya. Dan hubungan saya dengan adik-adik saya biasa-biasa saja ya hubungan biologis ya. Nah tetapi dengan cici yang satu ini melampaui saudara biologis ya. Karena apa? Karena ada komitmen di dalamnya. Karena kami menjadikan firman Tuhan itu sebagai landasan yang menuntun persahabatan kami begitu. Nah jadi betul firman Tuhan mengatakan bahwa sahabat yang baik itu ya lebih akrab, lebih karib daripada saudara biologis. Begitu ya sudah saya buktikan sendiri. Nah firman Tuhan berkata demikian, siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Nah kenapa si cici ini dia mau berteman dengan saya? Karena dia tahu saya hamba Tuhan dan dia suka sekali belajar firman Tuhan. Dan dia bukanlah seorang hamba Tuhan ya. Nah tapi dia rindu sekali belajar firman Tuhan. Dia seorang bisnis woman begitu ya bersama suaminya begitu. Jadi dia memang tidak mempunyai kesempatan seperti saya untuk ditempa di seminari menjadi hamba Tuhan begitu. Padahal hatinya ingin seperti itu. Tetapi ketika sudah berkeluarga dengan pebisnis rupanya tidak memungkinkan dia begitu. Nah walaupun profesinya pebisnis tetapi hatinya tetap hamba Tuhan. Nah untuk kembali dekat dengan saya dia berdoa selama 4 tahun. Dia bilang Tuhan kiranya engkau menolong saya supaya saya bisa dekat kembali dengan sahabat saya. Jadi saya bilang wah luar biasa ya kamu seorang yang sangat saleh. Dan saya sangat bersuka cita memiliki seorang sahabat seperti engkau. Dulu ketika kamu memilih suamimu kamu berdoa enggak sampai 4 tahun? Dia bilang enggak tuh. Dia bilang cuma 4 bulan aja katanya. Lah kalau berdoa untuk seorang sahabat kok sampai 4 tahun? Dia bilang memang sahabat itu penting sekali dia bilang. Jadi saya sangat menghargai upaya dia seperti ini. Bayangkan ya. Jadi membina relasi apapun baik itu ya ketika mencari pacar. Apalagi mencari suami atau mencari istri satu saat ya. Ataupun relasi kita dengan teman, dengan sahabat. Itu semuanya perlu didoakan ya. Jangan asal-asal saja begitu. Nah lalu amsal 13 ayat 14 dikatakan ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut ya. Jadi amsal ini sungguh menjadi satu nasihat yang tidak tertandingi oleh pepatah apapun di dunia ini yang mengajarkan tentang persahabatan. Saya bandingkan sekarang dengan perjanjian baru dari 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sahabat yang baik dan bijak adalah orang yang ingin kita pertahankan. Nah ini ya. Kita ingin pertahankan. Untuk menghindari kehilangan sahabat terbaik. Berikut ada beberapa tipsnya atau beberapa kebijaksanaannya. Yang pertama menjaga persahabatan. Hal-hal yang memutuskan persahabatan ini kita hindari dulu ya. Kita berbicara tentang hal-hal yang bisa merusak persahabatan. Yaitu mengungkit-ungkit masalah. Amsal 17 ayat 9 mengatakan siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara menceraikan sahabat yang karib. Contohnya kalau kita ini sudah pernah ditolong oleh sahabat kita satu asrama. Dan waktu kita sakit kita tidak bisa ngapa-ngapain. Tidak bisa masak. Tidak bisa mencuci baju ya. Tapi sahabat kita melakukannya untuk kita. Nah tapi satu saat dia melakukan satu hal yang mengecewakan kita. Nah lalu akhirnya merusak persahabatan. Janganlah seperti itu ya. Kita mengingat hal yang baik. Kalau ada satu kesalahan itu manusiawi. Jadi kalau ada satu hal yang mengecewakan jangan diungkit-ungkit. Jangan diungkit-ungkit. Supaya apa? Supaya jangan menceraikan sahabat karib. Jadi perceraian itu bukan hanya berlaku untuk suami istri ya. Tetapi sahabat juga bisa diceraikan oleh hal yang diungkit-ungkit. Walaupun memang bersahabat itu tidak perlu pakai akte. Tidak perlu diteguhkan begitu. Tidak perlu. Tetapi Tuhanlah yang menjadi saksi kita ya. Di dalam relasi apapun juga ya. Nah yang berikutnya memulai perbantahan. Jadi di dalam persahabatan itu jangan memulai perbantahan. Dikatakan di dalam Amsal 25 R17. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi kalau kita pernah pergi ke bendungan air. Begitu pintu air dibuka air itu membrodol. Begitu ya. Nah jadi undurlah sebelum perbantahan dimulai. Kemudian juga yang berikutnya Amsal 25 R17 juga jangan terlalu sering-sering istilahnya. Ya kita harus ada jarak juga. Jangan terlalu tempel seperti perangkok kemana-mana berdua. Sehingga tidak membuka pintu bagi persahabatan bagi orang lain. Begitu ya. Nah jadi kalau misalnya tetanggaan. Misalnya masing-masing punya rumah gitu ya. Lalu tetanggaan. Nasihat firman Tuhan adalah jangan kerap kali datang ke rumah sesamamu. Supaya jangan ia bosan. Lalu membencimu ya. Ini nasihat firman Tuhan loh ya. Bukan nasihat saya. Jadi ada saatnya kita juga menjara-jara. Supaya nanti ada kangen-kangennya. Begitu ya. Nah kalau sudah kangen ketemu lagi cerita lagi. Nah ada waktunya lagi longgar lagi. Begitu ya. Nah seperti itu ya. Kita jaga ritme ya. Persahabatan supaya terjaga selama-lamanya. Lalu yang keempat. Jangan mencampuri urusan orang lain. Dikatakan di dalam Amsal 26 ayat 17. Orang yang ikut campur dalam pertengkaran orang lain adalah seperti orang yang menangkap telinga anjing yang berlalu ya. Makanya gambarnya anjing ya kan. Jadi kalau orang lain suka mencampuri urusan orang lain itu adalah pertengkaran. Orang lain ya. Seperti orang yang menangkap telinga anjing yang lewat ya. Jadi itu enggak ada hasilnya artinya ya. Pernah enggak saudara ya. Kalau misalnya melihat ada anjing yang lari-lari lalu kita ingin menangkap apa namanya telinganya ataupun kupingnya begitu berhasilnya. Kayaknya sulit deh ya. Nah jadi artinya itu usaha yang sia-sia. Jangan seperti itu ya. Jangan mencampuri urusan orang lain. Nah kemudian candaan yang buruk. Nah ini yang sering sekali saya temukan ya di dalam banyak komunitas ya. Candaan yang buruk itu enggak bagus. Karena apa? Kalau orangnya tidak suka dengan candaan yang buruk ini bisa menyebabkan orang akhirnya mengecap dia. Waduh kok kayak gitu ya candaannya ya. Nah jadi Amsal 26 ayat 18 sampai 19 berkata demikian. Seperti orang gila menembakkan panah api, panah, dan maut. Demikianlah orang yang memperdaya sesamamu dan berkata. Aku hanya bersendagural ya. Ini ngeprank ya. Ini berbicara tentang ngeprank ya. Sering sekali ya di Youtube ada acara ngeprank begitu ya. Memang sih ingin menimbulkan satu sensasi atau satu lucu-lucu. Tetapi kalau misalnya orang itu jantungan lalu diprank lalu kalau pingsan atau meninggal bagaimana. Nah itu kan tidak baik ya. Nah jadi prank itu harus kira-kira begitu. Misalnya sering sekali kalau anak-anak muda ya misalnya ada orang yang ulang tahun ya. Pranknya itu ya tiba-tiba ditaplok dengan kuetar. Jadi mukanya itu penuh dengan kuetar misalnya. Itu prank yang buruk ya. Enggak kristiani. Lalu kalau misalnya dia ada di dekat kolam renang dia dicempungin ke air. Nah kalau dia tidak bisa berenang bagaimana? Iya kan? Nah jadi itu bisa mendatangkan akibat fatal. Jadi jangan menggunakan prank yang buruk ya ataupun jandaan yang buruk. Itu bisa merusak persahabatan. Kemudian jangan juga menjadi pemfitnah. Nah dikatakan di dalam Amsal 26 ayat 21. Bila kayu habis. Ini Amsal 26 dulu ya. Amsal 26 ayat 20. Bila kayu habis padamlah api. Bila pemfitnah ada. Bila pemfitnah tak ada. Redalah pertengkaran. Nah jadi pemfitnah itu adalah seperti orang yang mengobarkan pertengkaran. Kalau pemfitnah tidak ada maka redalah ya. Redalah pertengkaran. Tidak ada pertengkaran. Semuanya damai-damai begitu ya. Seperti kayu habis. Maka padamlah api. Nah tetapi kalau pemfitnah ada maka dia kobar-kobarkan sesuatu. Sehingga orang lain menjadi bertengkar. Nah kemudian jangan memilih ataupun menjadi sahabat yang menjadi provokator ya. Amsal 26 ayat 21 mengatakan seperti arang untuk bara menyala dan kayu untuk api. Demikianlah orang yang suka bertengkar untuk panasnya perbantahan. Nah jadi ini adalah provokator ya. Makin dipakar ya makin berkobar begitu. Nah ini adalah ciri-ciri sahabat yang tidak baik. Nah kemudian sapaan yang tidak tulus ya. Mendingan gak usah sapa deh kalau sapaannya tidak tulus gitu ya. Sapaan yang tidak disertai dengan senyum yang tulus. Misalnya pagi bu gitu ya. Pagi pak gitu ya. Itu sapaan yang kayaknya gak tulus. Kalau sapaan itu kan harus keluar dari hati. Selamat pagi ya. Nampak ceria begitu ya. Nah Amsal 27 ayat 14 mengatakan. Siapa pagi-pagi sekali memberi selamat dengan suara nyaring. Hal itu akan dianggap sebagai kutuk baginya ya. Nyaring tetapi kesel gitu loh ya. Karena terpaksa. Karena itu sebagai suatu etika. Nah jadi ketika melihat dosen harus disapa. Kadang-kadang dengan suara yang kaku. Dengan suara yang dingin atau yang keras. Nah ini ya. Amsal 27 keras mengatakan. Sapaan yang gak tulus itu ternyata kutuk loh ya. Menjadi kutuk bagi diri sendiri. Gak bagus ya. Nah jadi hal-hal ini kelihatannya sepele. Remeteme. Tapi ternyata gak remeteme ya. Bisa mendatangkan kutuk bagi diri sendiri. Tidak mengikuti nasihat seperti itu. Seseorang cenderung menyinggung perasaan sahabatnya ya. Tapi terkadang kita melakukannya dan mendapatkan kembali kepercayaan mereka itu tidak mudah. Nah jadi sahabat yang pernah kita hianati. Pernah kita sakiti. Untuk mendapatkan kepercayaannya kembali seperti dulu itu gak mudah. Gak mudah seperti membalik telapak tangan ya. Itu butuh perjuangan lagi ya. Butuh upaya lagi. Karena kadang-kadang hatinya tertutup begitu ya. Dan butuh usaha yang lama lagi untuk supaya hatinya mencair. Nah apa yang bisa kita lakukan? Mari kita pertimbangkan nasihat berikut ya. Menyelesaikan masalah dengan sahabat kita ya. Pastikan bahwa kita berdamai dulu dengan Tuhan. Jadi harus hubungan segitiga. Hubungan apapun itu harus hubungan segitiga. Yang paling atas ya itu adalah Tuhan. Lalu kita yang vertikal ya. Yang vertikal itu adalah Tuhan. Yang horizontal itu adalah kita ya kan. Jadi segitiga begitu Tuhan di atas kita. Lalu kita dengan sahabat kita. Atau kalau bicara tentang pasangan kita dan pasangan kita begitu ya. Nah jadi hubungan yang apapun itu baiknya itu adalah hubungan segitiga Tuhan yang di atas kita. Nah pastikan bahwa kita berdamai dulu dengan Tuhan. Karena ketika kita bersengketa dengan sesama kita, bersengketa dengan rekan kerja kita atau sahabat kita, kita rusak secara horizontal. Nah untuk memperbaikinya jangan hanya berdamai secara horizontal karena Tuhan sakit hati waktu itu ketika melihat kita bertengkar atau berantem. Jadi kita harus mohon ampun dulu ya. Hubungan dengan Tuhan selesai baru kita berdamai dengan sesama kita. Firman Tuhan banyak sekali mengatakan, jangan kita mempersembahkan sesuatu kalau kita belum juga berdamai dengan sesama kita. Jadi Tuhan juga ingin kita membereskan hubungan kita dengan Tuhan. Lalu hubungan dengan sesama, lalu setelah itu bersama-sama datang ke hadapan Tuhan minta ampun dan berdamai kembali di hadapan Tuhan. Kalau dimulai dengan Tuhan, persahabatan kita, ada masalah pun kita datang berlutut di hadapan Tuhan begitu ya. Itu idealnya ya. Nah realitanya bagaimana? Makanya bersyukur sekali kalau kita punya sahabat yang saleh ya. Nah saya bersyukur sekali mempunyai sahabat yang saleh dan sahabat saya yang saleh ini bukan hanya satu yang saya keluarkan gambarnya di sini. Tetapi menurut satu buku psikologi, saya pernah membaca bahwa kita perlu mempunyai sahabat yang dekat di luar dari lingkaran keluarga ataupun lingkaran pasangan kalau punya pasangan, itu setidaknya kita punya lima orang yang dekat, yang dekat ya. Di luar pasangan itu kita punya lima orang. Nah saya bersyukur setelah saya hitung-hitung, eh ada loh ya puji Tuhan. Karena sahabat itu adalah harta yang sangat mahal sekali. Jadi saya bersyukur ya punya banyak sahabat yang baik-baik ya dan saleh ketika saya sakit ya. Saya ini kan sebenarnya, saya mau ceritalah sedikit ya karena sekarang saya sudah merasa sembuh ya. Bukan hanya kena covid saja, tetapi saya ini jantung lemah. Jantung lemah ini adalah bawaan dari lahir. Nah waktu saya masih muda seperti adik-adik mahasiswa ini, tidak begitu terasa ya. Tetapi setelah berumur ya, kan yang namanya sudah gocap itu adalah 50. Nah saya sudah 54 tahun ini. Nah kena covid lagi, ternyata jantung lemah itu akhirnya menyebabkan ketika saya berkotba, saya seperti orang demam panggung ya. Saya seperti lutut ini, emok copot ya dari sendi-sendinya. Dan rasanya gemutar begitu. Padahal saya sudah kotba sekian lama ya kan, saya sudah melayani 30-an tahun. Sejak saya umur 21 tahun kan, saya sudah di seminari dan sudah membawakan firman Tuhan. Jadi kalau dihitung-hitung sudah sekitar 35 tahun melayani di sekolah, melayani di kampus, melayani di mimbar, gereja seperti ini. Karena sudah 35 tahun. Tapi kenapa belakangan ini ketika saya berkotba, kok rasanya gemetaran. Sebenarnya saya enggak grogi, tetapi itulah ketika saya baru tahu belakangan ini itu adalah akibat dari jantung lemah. Nah setelah saya berobat kembali di SINSE, itu diterapi sebanyak 6 kali. Nah sekarang perhatikan, saya sudah enakan ya. Dan saya merasa sudah ke proses kesembuhan, jadinya saya mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersaksi seperti ini. Dan itu tidak lepas dari topangan doa sahabat. Jadi setiap kali ketika saya masih belum terapi, ketika saya setiap kali mau berkotba seperti ini, saya rasanya enggak tahan 5 menit pun rasanya sudah mau copot lutut saya begitu ya. Nah tapi kenapa kalau saya jalan kok kuat? Kalau jalan itu enggak pakai nafas, maksudnya enggak pakai berbicara. Kalau bicara seperti ini kan perlu pakai tenaga dalam, pakai diafrahma, nafas begitu. Jadi ternyata itu yang menyebabkan sendi-sendi saya, psikomotorik saya itu gemetaran. Karena oksigen tidak sampai di seluruh sendi-sendi begitu ya. Nah jadi itu setelah diterapi ya, baru saya ngerti, oh ternyata begini. Dan sekarang saya merasa nyaman sekali ya, mau panjang-panjang pun enggak apa. Kalau dulu dikasih waktu 20 menit saja, saya maunya 5 menit karena enggak tahan. Waktu Desember yang lalu, waktu nyanyi bersama ya staff ya, masih ingin enggak? Staff waktu Desember yang lalu, staff nyanyi itu cuma 5 menit kan? Rasanya saya sudah mau robo ya, 5 menit saja. Karena apa? Karena nyanyi kan pakai suara kan? Waduh, saya pikir gimana ya? Tapi karena topangan sahabat, setiap kali saya mau berkotba, setiap kali saya mau mengajar, topangan sahabat di dalam doa itu terasa sekali. Sehingga tidak ada satu kali pun saya tidak menunaikan tugas selama ini. Padahal itu saya derita 5 tahun. 5 tahun belakangan ini bayangkan, saya tidak pernah cerita. Karena apa? Karena saya hanya menggumuli di hadapan Tuhan dan dengan sahabat-sahabat saya. Nah tetapi setelah saya sembuh seperti sekarang, saya ingin menyatakan kebesaran Tuhan dengan bersaksi seperti ini. Karena topangan dari sahabat melalui doa yang menyebabkan kita mendatangkan kesembuhan, kebaikan, pemulihan, dan kuatkuasa Tuhan menyertai. Sungguh luar biasa. Yang berikutnya, lambat marah. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi jangan membuat sahabat kita jauh ya. Lambat menanggapi. Jadi jika seseorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelakaan. Nah jadi Amsal 18 ayat 13 tentulah sahabat itu adalah orang yang suka kalau didengarkan. Saling belajar, saling mendengarkan. Jangan kalau dia mau curhat, kita malah yang bicara, nasihatin dia. Belajarlah untuk mendengarkan. Yang berikut, hindari pertengkaran. Terhormatlah seseorang jika ia menjauhi perbantahan. Tetapi setiap orang bodoh membiarkan amaranya meledak. Nah jadi kalau kami rekreasi bersama ini di Sumba ya waktu itu ya. Nah ada cerita-ceritanya dan ada doa bersama, pegangan tangan. Indah sekali saudara ya. Jadi walaupun kami dipisahkan oleh negara, tetapi kalau bertemu dan kemudian kalau rekreasi bersama gitu ya. Berdoa bersama-sama itu indah sekali ya. Kemudian yang berikutnya lagi, Amsal 15 ayat 1. Bicaralah dengan lembut, jawaban yang lemah lembut meredahkan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Nah jadi ini adalah hal-hal yang harus dihindari kalau kita ingin mempertahankan sahabat kita. Bicaralah dengan singkat, Amsal 10 ayat 19. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi bicarlah secukupnya ya. Kemudian yang berikutnya, cepatlah menunjukkan kasih. Amsal 10 ayat 12. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Lihat gaya kami, padahal kami ini sudah ibu-ibu gocapan ya kan. Dia sudah 6-1 ya. Tapi lihat gaya kami kalau sudah ketemu ya di pantai main kejar-kejaran ya. Itu artinya apa? Menikmati persahabatan ya. Ini kan kalau dilihat siluetnya, siapa yang mengira yang 161, yang 154. Betul enggak ya? Dikiranya masih anak remaja ya kan. Nah jadi itulah indahnya persahabatan yang berikutnya. Nah ini juga di Sumba ya. Di Sumba, sesaat ketika kami akan kembali ke Jakarta melalui Bali. Jadi ini di pantai Mario. Siapa yang pernah pergi ke pantai Mario ya? Bagus sekali ya. Saya ingin kembali ke Sumba lagi ya. Ingin pokoknya ke NTT lah ya. Pokoknya Indonesia ini luar biasa. Tetapi ada tempat-tempat tertentu yang saya ingin mengulangnya begitu. Karena apa keindahan alamnya luar biasa. Amsal 28 ayat 23. Tetapi jika perlu menegur daripada menyanjung ya. Nah jadi firman Tuhan berkata demikian. Siapa menegur orang akan kemudian lebih disayangi daripada orang yang menjilat. Nah jadi persahabatan itu tidak selalu manis-manis juga. Ada saatnya kalau misalnya kita melihat sahabat kita gak benar, kita perlu menegur dia. Tetapi menegur baik-baik ya. Nah sahabat yang menegur baik-baik ini dan ketika dia tahu maksud kita menegur dia dengan baik-baik. Dia akan sangat menyayangi kita. Karena apa? Karena menghindari dia jatuh ya. Menghindari dia jatuh. Daripada kalau kita menjilat-jilat dia artinya kita cuma manis-manis doang gitu ya. Tetapi akhirnya kita tahu dia akan jatuh, kita membiarkan dia jatuh. Oh itu bukan sahabat yang baik ya. Lebih baik kita memukul sahabat kita sejenak untuk sakit sedikit begitu ya. Demi menyelamatkan dia dari kejatuhan daripada kita berbaik-baik menjilat-jilat dia. Tetapi akhirnya dia jatuh begitu ya. Nah jadi ini adalah nasihat-nasihat dari Amsal yang sungguh sangat menyejukkan hati. Nah sebagai kesimpulan, menerapkan dengan benar hikmat Allah yang ditemukan di dalam firman ya. Terutama hari ini kita belajar dari Amsal. Itu dapat meyakinkan kita bahwa kita menikmati berkat dari sahabat terbaik di dalam hidup kita. Lalu kita bisa berharap untuk menikmati sahabat-sahabat terkasih ini di dalam hidup kekal juga. Nah jadi saudara, sahabat kekal, sahabat baik kita itu bisa kita nikmati di dunia yang sementara ini. Dan ketika nanti kita sama-sama di kekekalan itu juga kita dapat berkumpul bersama kembali dan alangkah indahnya begitu ya. Nah daripada bergantung dengan cara kita mencoba-coba ya untuk memengaruhi dan memenangkan sahabat ya. Nah jadi ada orang yang pakai oportunis ya. Dia berpikir untung-untung saya bisa bersahabat dengan dia. Kalau bisa bersahabat dengan dia saya dapat ini, dapat itu. Nah itu namanya tidak tulus ya. Nah tetapi ketika bersahabat letakkanlah firman Tuhan itu sebagai landasan ya. Jadi karena Tuhan itu sebagai oknum yang tertinggi di dalam semua relasi kita termasuk di dalam persahabatan. Dan biarkanlah Tuhan yang menjadi panduan kita. Firman Tuhan yang menjadi panduan kita. Namun dari semua persahabatan yang bisa kita kembangkan, tidak ada yang bisa mengungguli satu sahabat. Yang bisa kita miliki dengan dia yang benar-benar lebih dekat daripada seorang saudara. Dan dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi Tuhan Yesus ini adalah sahabat yang terdekat kita selain daripada semua relasi yang ada di muka bumi ini. Sudahkah setiap diri kita memiliki sahabat? Hitung ya, sudah punya lima belum ya? Karena menurut seorang pakar psikolog yang saya sudah baca bukunya, minimal kita harus punya teman dekat itu lima orang di luar dari keluarga inti kita. Pikirkan apa yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Inilah contoh yang Tuhan berikan ketika kita bersahabat. Lebih banyak berkorban daripada kita ingin menerima berkat. Lalu pertimbangkan apa yang dia minta dari kita. Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya ketika kita taat kepada dia, kita adalah sahabat Tuhan Yesus. Sudahkah kita melakukan apa yang dia perintahkan? Terakhir kita baca bersama-sama Matius 28 ayat 18-20. Ini adalah amanat agung, jangan kita menganggap ini hanya sebagai sebuah perintah penginjilan. Tetapi ini adalah satu penyertaan. Kalau sahabat kita di dunia ini, kita bisa kehilangan siknyal. Kalau berpisah negara, berpisah provinsi, berpisah rumah saja, kita tidak bisa melihat mukanya begitu. Nah tapi kalau Yesus tidak pernah putus siknyal. Mari kita baca untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini. Ketika kita melakukan firman Tuhan, kita adalah sahabat Tuhan dan dia menyertai kita selama-lamanya. Matius 28 ayat 18-20. Dari kata, kepadaku telah diberikan. Satu, dua, tiga. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang ku perintahkan kepadamu. Nah jadi Tuhan Yesus ini yang menyertai kita selama-lamanya. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita semuanya untuk melakukan firmannya. Mari kita berdoa dan minta dan kasih Pak Yohanes pimpin kita. Ya Tuhan terima kasih kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau mengajari kami lagi lewat hambamu, Ibu Ayah Susanti. Terima kasih. Biarlah Engkau menolong kami ya Tuhan supaya kami membangun persahabatan dimanapun kami ada. Setiap waktu, setiap saat dan dalam kondisi apapun yaitu persahabatan yang dijalani dengan hikmat daripada Tuhan. Biarlah Engkau hadil kehidupan kami sehingga setelah kami menjelani berperan dalam persahabatan dengan siapapun. Tuhan ada mengontrol kami sehingga kami tidak salah untuk menerapkannya. Sehingga motivasi kami pun lurus sesuai dengan maksud Tuhan. Sehingga dalam persahabatan kami boleh saling membangun satu deng yang lain, saling memperhatikan satu deng yang lain, saling mendorong satu deng yang lain pada hal yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah persahabatan itu boleh nyata, boleh hidup, boleh terjadi. Mulai dari diri kami, terutama dalam lingkungan, di luar kebesar STJ bagaimana kami ada di sini. Biarlah persahabatan itu boleh nyata, boleh terjadi. Dan itu boleh menjadi contoh teladan lebih luas lagi di dalam masyarakat atau dimanapun kami melayani. Terima kasih ya Tuhan. Berkat ke ambamu, berdata ayat santi yang Tuhan boleh pakai menjadi seluruh baratnya bagi kami. Terus diberikan hikmat, diberikan puasa, urak oleh Tuhan. Berikan juga kesehatan, terus-menerus sehingga hambamu terus melayani Tuhan jadi berkat bagi siapapun. Terpunjilah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firmanu. Amin.